Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tasha Putri Hasanah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208.110.231 Pada kesempatan kali ini, Tasha akan membahas mengenai perasangka sosial Perasangka sendiri berarti membuat sebuah keputusan sebelum kita mengetahui fakta-fakta yang relevan mengenai objek-objek tersebut Nah, menurut John E. Farley, mengklasifikasikan perasangka ini ke dalam 3 kategori Kategori pertama adalah perasangka kognitif, yang berarti membuat keputusan pada apa yang kita anggap benar Yang kedua adalah perasangka afektif, yaitu membuat keputusan pada apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai Yang ketiga adalah perasangka konatif, yaitu merujuk pada bagaimana kita bertindak Menurut Sears, individu yang memiliki perasangka pada umumnya sudah memiliki sedikit pengalaman pribadi mengenai kelompok yang dipersangkainya Dan perasangka ini tidak dicenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta yang objektif Melainkan didasarkan pada fakta-fakta yang minim dan diinterpretasikan secara subjektif Nah, perasangka ini biasanya disebutkan oleh 2 hal Yang pertama itu oleh kompetisi, dan yang kedua adalah peran dalam belajar sosial Nah, ciri-ciri perasangka pun ada beberapa Yang pertama adalah adanya keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan orang atau kelompok lain Atas dasar pandangan dari kelompok sendiri Yang kedua ada pengekspresian perasaan negatif yang dimiliki seseorang kepada orang atau kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya Dan yang terakhir adanya tindakan permusuhan atau bahkan diskriminatif Faktor-faktor yang mempengaruhi persangka juga ada beberapa Dan menurut Marat, yang pertama adalah pengaruh dari kepribadian diri sendiri Yang kedua ada pendidikan dan status Yang ketiga adalah pengaruh didikan orang tua kepada anaknya Hal ini dikarenakan orang tua biasanya memiliki nilai-nilai tradisional yang sudah diterapkan saat kecil Dan nilai-nilai ini biasanya sangat mempengaruhi perasangka sosial pada anak Yang ketiga, yang keempat ada pengaruh kelompok Dan yang terakhir adalah pengaruh komunikasi Pengaruh komunikasi sendiri saat ini sudah banyak terlihat dari Maratnya alat-alat komunikasi yang sangat mempengaruhi perasangka Seperti handphone, televisi, dan radio Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perasangka Yang pertama adalah melakukan kontak langsung dengan objek atau permasalahan tersebut Yang kedua adalah mengajarkan kepada anak untuk tidak saling membenci Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan peran guru dan orang tua untuk membentuk perasangka yang baik-baik Dan yang keempat adalah menyadari individu akan keberagaman individu serta beragam sifat dan budaya dari individu lainnya Baiklah, sekian presentasi saya mengenai perasangka Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Khamillahi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh